Direkturat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran 471,6 kg ganja dari Sumatera. Kasus ini diungkap di Medan Sumatera Utara dengan menangkap 8 orang tersangka. Para tersangka itu memiliki peran mulai dari bandar, penghubung, sopir hingga kurir. Seorang bandar diberikan tindakan tegas dan terukur akibat melawan saat hendak ditangkap oleh pihak kepolisian. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunews.com. Ada Fandi Permana yang akan melaporkannya. Silahkan rekan Fandi. Baik, selamat sore tribuner. Yang tadi di Polda Metro Jaya baru saja dilakukan konsulasi perpunggungan atau penggagalan peredaran ganja seberat 471,6 kg yang dilakukan oleh aparat dari Direkturat Presiden Akoba Polda Metro Jaya. Penggagalan ini dilakukan dengan cara melakukan pembongkaran kasus di Kota Medan Sumatera Utara, tempatnya di Ketamatan Medan Enai. Dalam pengungkapan kasus ini, sebanyak 471,6 kg ganja berhasil digagalkan. Dan dari pengungkapan kasus ini ditetapkan sebanyak 8 orang tersangka. Orang tersangka ini memiliki peran masing-masing, mulai dari ada pengedar, bandar, sopir, ataupun juga kurir yang kerap mengantarkan barang-barang haram tersebut untuk tidak diambilkan di Jakarta. Sementara itu, Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kompes Polda Enda Jepang, mengatakan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan jaringan sebuah kelompok narkotika atau bandar narkoba dari jaringan Aceh, Medan, dan juga Jakarta. Jadi memang narkoba tersebut hendak diedarkan antar pulau. Dan juga pihak Direkturat Resepse Narkoba Polda Metro Jaya berinisiatif untuk menjemput pola untuk menjagalkan peredaran 400 kilogram jaringan tersebut karena sudah menetapkan target operasi diantaranya satu tersangka yang juga merupakan bandar dari jaringan ini yang bernama berinisial PP. Dalam penangkapan itu, PP diberikan tindakan cegas dan terukur karena hendak melawan saat akan ditangkap dengan merupakan diberi tembakan di bagian kaki. Dan sementara itu, Direktur Resepse Narkoba Polda Metro Jaya, Kompes Pol Bukti Duharsa, dari penggagalan peredaran narkoba ini setidaknya Polda Metro berhasil menyelamatkan kurang lebih 943 ribu jiwa dari jerat narkoba jenis ganja. Di mana asumsi tersebut apabila narkoba yang berupa barang bukti ganja kering ini digunakan oleh satu jiwa sebeberat 0,5 gram. Dan juga Polda Metro Jaya tidak hanya berhenti dalam penggungkapan kasus peredaran ganja ini. Pihak terat-at-at-at, narkoba Polda Metro Jaya akan mengungkapkan lebih lanjut sejauh apa keterlibatan dari jaringan-jaringan ini yang sudah dideteksi sering mengendarkan narkoba antar pulau, terutama dari Sumatera menuju Jakarta. Pirda. Baik, terima kasih Rekan Fandi dari Tribunews.com atas laporan lainnya. Selamat bertugas kembali. Dan akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kompes Pol Indra Sulpan, Kabirumas, Polda Metro Jaya, dan juga Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kompes Pol Bukti Juharsa. Berikut liputannya untuk Anda. Pengungkapan dan penangkapan terhadap para pelaku peredaran gelap narkotika jenis ganja dengan barang bukti seberat 471,6 kilogram. Di mana ini merupakan jaringan Aceh, Medan, dan juga Jakarta. Jadi bisa dikatakan jaringan antar pulau. Adapun waktu dan tempat perjadiannya, ada dua TKP. Yang pertama pada hari Selasa tanggal 5 April tahun 2022, pukul 20 waktu Indonesia bagian warat. Ini bertempat di Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara. Kemudian TKP kedua, pada hari Minggu tanggal 10 April tahun 2022, pukul 05.30 waktu Indonesia bagian warat, di Jalan Setuntung, Baru nomor 24, Teluran Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara. Kemudian dari dua TKP ini, penyidik dari Direktur Narkoba Polda Mitru Jaya berhasil menangkap para tersangka. Dari TKP pertama, ditangkap tersangka satu inisialnya PP, ini perannya sebagai pemilik narkotika jenis ganja. Kemudian kedua, CA, ini perannya sebagai penjaga gudang narkotika jenis ganja. Kemudian ketiga, HB, ini perannya turut serta memindahkan narkotika jenis ganja. Kemudian dari TKP kedua, ini penyidik berhasil menangkap lima orang tersangka. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton,